Intro Welcome dan apa kabar kalian semua Jadi kali ini aneh mau ngebahas dari update yang udah ada di Blitz Eternal Soul ya Jadi yang pertama kita sudah ada kedatangan si Nemo Dan nanti aneh mau ngebahas dari skill-skill punyanya si Nemo Kemudian disini juga kita ada update-an Jadi update-an terbarunya yang pertama disini tuh Fragmen si Matsumoto kemudian fragmentnya si GINUR ini dijual di shop ya Kemudian ada Zanpakuto-nya miliknya si Matsumoto dan juga Ginsamar disini dijual juga Tapi kita butuh 45 token pelangi Dan ini token pelanginya ini bisa kalian simpen ya Walaupun eventnya itu berakhir ini bisa kalian simpen Karena aneh kemarin udah nyoba yang di server Cina Itu aneh coba dan masih kesimpen sampai sekarang Ini gak bakal kehapus Jadi kalian kalau pingin ambil Zanpakuto Bisa lah nanti kalian nyicil token emasnya ini Token pelanginya ini kalian cicil-cicil-cicil Kalau udah sampai 45 kalian langsung bisa beli Zanpakutonya Tapi menurut aneh kalau kalian gak yakin ya kalian save aja ya Siapa tau kedepannya ada hero-hero yang bener-bener bagus Yang Zanpakutonya itu bisa kalian ambil Kemudian update selanjutnya yaitu Spirit Relic disini tuh bertambah ya Ada 4 yang pertama itu ada si Neliel Kemudian punyanya si Ulkuora Kemudian punyanya si Grimjoy dan juga ada punyanya si Vastorordic Dan sekarang kita mau ngebahas dari skill-skill punyanya si Nemo Jadi yang pertama dia itu tipe-nya support Kemudian Black Tortoise dan skill-nya ini sepatu ya Kemudian untuk bond-nya sendiri Disini dia membutuhkan si Nemo Kemudian si Mayuri Satunya itu si Nanawi-Ise Nanawi-Ise ini nanti kita bisa mendapatkan di Season Pass yang ke-5 Kita lihat yang pertama dari Mastery skill-nya Ngasih damage ke-1 musuh Ditambah damage tambahan sebesar 8% dari Marksapin Nemo Dan ada peluang 50% untuk ngedesodian target selama 1 ronde Kemudian selanjutnya kita mau melihat dari ultimate-nya Ngasih damage ke musuh kolom Kemudian bisa mengurangi rate reduce damage semua target sebesar 10% selama 2 ronde ya Kemudian bisa menimbulkan 1 tumpukan Witch Contract pada target ini tidak dapat di-stack Jadi Witch Contract ialah sebelum musuh itu jalan Dia itu bisa menerima damage sebesar 1% dari maksimum HP Nemo Untuk setiap 50 Rage Kemudian hapus 1 tumpukan Witch Contract setelah diaktifkan Oke jadi kalau udah jalan Pak Kuto Dia itu kan bisa mendapatkan 2 stack Witch Contract Kemudian kalau dia itu belum berjalan Pak Kuto Cuma bisa mendapatkan 1 stack Witch Contract Jadi kalau Witch Contract-nya itu udah dipakai Maka langsung ke-hapus ya Karena setelah diaktifkan maka langsung ke-hapus Kemudian jika Nemo mati Semua Witch Contract itu akan dihapus Oke jadi kalau kita mau pakai Witch Contract-nya Maka Nemo kita itu usahakan tetap hidup ya Kalau Nemo kita itu mati Maka Witch Contract-nya itu akan hilang Kemudian kalau keterangannya disini Untuk setiap 50 Rage pada musuh Musuh bisa menerima damage sebesar 1% dari maksimum HP Nemo Jadi semakin tinggi Rage musuh Maka semakin tinggi juga damage yang diterima ya Jadi kurang lebih hitungannya seperti ini 100 Rage itu 2% HP Nemo Kemudian kalau sempamanya 1000 Rage Maka musuh bisa mendapatkan damage sebesar 20% dari maks HP Nemo Kurang lebih seperti itu ya Kemudian untuk Janpak Kuto-nya Jadi efek Janpak Kuto-nya itu Dia itu bisa mendapatkan 2 tumpukan Witch Contract ya Yang tadinya kalau belum berjanpak kuto Jadi dari ultimate-nya si Nemo itu Cuma bisa mendapatkan 1 tumpukan Witch Contract Tapi kalau kalian itu udah berjanpak kuto Itu bisa mendapatkan 2 stack Witch Contract ya Kemudian setiap aktifasi dia itu bisa menyembuhkan sekutu dengan HP yang terendah Untuk 50% damage yang diberikan oleh Witch Contract Oke Jadi selain dia itu bisa ngasih damage Maka kalau kalian udah berjanpak kuto Jadi damage yang diterima musuh dari Witch Contract-nya itu Akan diubah menjadi heal ya Untuk teman kita HP yang terendah Jadi HP teman kita itu yang terendah Akan menerima heal sebesar 50% dari damage Witch Contract Kurang lebih seperti itu Kemudian selanjutnya kita lihat dari pasif bintang 4-nya Jadi pasif bintang 4-nya itu bisa ningkatin reduce damage sebesar 8% Dan ini masih bisa ningkat seiring ningkatnya level skill kalian Kemudian pada awal pertempuran Nemo memperoleh 2 tumpukan hantu Jadi tumpukan hantu itu saat diaktifkan Bisa memulihkan 25% dari max HP untuk teman kita yang hampir mati ya Jadi kalau teman kita itu hampir mati Maka teman kita itu bisa ke heal 25% dari max HP Jadi peluang untuk mengaktifkan efek hantu itu 100% ya Jadi ketika teman kita itu hampir mati Maka peluang untuk mengaktifkan efek hantu Efek hantu kan bisa memulihkan HP Nah itu peluang yang itu adalah 100% Kemudian kalau udah dipakai ya Kalau udah dipakai 1 tumpukan Maka langsung hilang ya 1 tumpukan itu Dan sisa 1 tumpukan lagi Kan awal ronde kan kita bisa mendapatkan 2 tumpukan hantu Ketika dipakai maka efeknya hilang sisa 1 Dan efek ini hanya dapat diaktifkan sekali per ronde Jadi buat kalian yang mau main Uno Hana Feeder Usahakan jangan pakai si Nemo ya Karena percuma ketika dia mau mati Termudian diselamatkan oleh efek hantunya si Nemo Itu kan gak jadi mati Ngehil lagi Jadi menurut aneh kalau kalian pengen main Uno Hana Feeder Udah ya jangan bawa si Nemo Kemudian setelah setumpuk hantu dihabiskan Nemo memperoleh 400 ragi Dan mendapatkan 1 tumpukan labu Yang bertahan hingga akhir pertempuran Jadi efek labu ini adalah Bisa meningkatin reduce damage besar 5% Kemudian kritika resist sebesar 10% Untuk semua temen kita ya Jadi ketika efek hantunya ini udah hilang Maka Nemo itu bisa mendapatkan efek labu Yang dimana bisa meningkatin reduce damage dan juga kritika resist Dan efek labunya ini hanya bisa di-stack sampai 2 kali ya Jadi kalau kita bisa mendapatkan 2 tumpukan hantu tetap ya Jadi efek labunya itu di-stacknya itu maksimal adalah 2 kali Kemudian membunuh musuh dengan witch contract Nemo bisa mendapatkan 1 tumpukan hantu lagi Jadi ketika musuh itu mati oleh witch contractnya dari si Nemo Maka Nemo itu bisa mendapatkan 1 tumpukan hantu lagi ya Yang dimana itu bisa membuat tim kita itu mengaktifkan efek hantu lagi Bisa memulihkan temen kita lagi Tapi syaratnya musuh itu harus mati oleh witch contractnya si Nemo ini Oke jadi itu dia pembahasan skill-skill punyanya si Nemo Halloween Jadi nanti kalau udah ada hero-nya kita coba review lagi ya Kita coba lihat lagi skill-skillnya Semoga aja apa yang Ani jelas ini bener-bener sama dengan apa yang diterapkan oleh skill-nya si Nemo Tapi kalau dari keterangan si Maseski tadi Ani baca Itu skill-skillnya itu masih ada yang ngebug ya Jadi masih ada beberapa skill yang gak sesuai dengan deskripsinya Kayak gak bisa nge-heal kurang lebih seperti itu ya Mungkin nanti belum dibenerin Pokoknya nanti ketika udah ada yang punya Udah ada gameplaynya lah Ketika dia tuh bersama temen Bersama tim-tim dia Maka kita akan review lagi Kita lihat seberapa bagus skill-skill Atau efek yang dihasilkan oleh skill-nya si Nemo Halloween ini Oke mungkin sekian videonya Terima kasih dan bye-bye